Intro Amfibi Guaya Mamalia Hewan Amfibi Hewan Amfibi Kodok Kata-kata Hewan yang biasa hidup di darat dan di air memiliki istilah Amfibi atau Amfibia Secara harafia merupakan organisme yang memiliki kehidupan ganda Atau dengan kata lain, mereka bisa hidup di dua alam, yakni di daerah air dan daratan Halo, nama saya Novan, asal saya dari Timur NTT Nama saya Sirdi, asal dari Kupang Nama saya Stefania Martin KDG, saya berasal dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Nama saya Katrin Wahyono Putri Rewa, saya dari Sumba Barat Daya, NTT Halo, nama saya Felis Nasionali Daga, asal saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur Perkenalkan, nama saya Zemiah Gisimijau, saya dari Papua Barat, Nabi Reh, tempatnya di Nabi Reh 28 Oktober 21 April 28 Oktober 28 Oktober Tanggal 28 Oktober 1 Juni 1945 Sumba Pemuda Sumba Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober Sumba Pemuda adalah suatu ikram pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia dan menjujung tinggi bangsa persatuan, bahasa Indonesia Gunung Samiru Gunung Simeru Himalaya Gunung Everest Nama Everest Memiliki ketinggian puncak sekitar 8.850 meter di atas permukaan laut atau 29.035 kaki membuat Gunung Everest dinobatkan sebagai gunung tertinggi di dunia Para ilmuwan juga memperkirakan bahwa gunung ini sudah ada sejak 50-60 juta tahun yang lalu loh Usia tersebut sama seperti usia seorang anak muda dalam standar geologi Gunung Everest terbentuk oleh kekuatan yang dihasilkan saat lempeng tektonik India dan Eurasia bertabrakan Dan sampai saat ini, kekuatan tersebut masih bekerja mendorong puncak Everest sekitar 1.4 inci lebih tinggi setiap tahun Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan sinitari yang sangat indah Salah satunya, dialah seni tari kecak Tari kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki Tarian ini dipertunjukan oleh lebih dari puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu dan menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan yang menggambarkan kisah ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan rahwana Hewan yang biasa hidup di darat dan di air memiliki istilah amfibi atau amfibi Secara harafiah merupakan organisme yang memiliki kehidupan ganda atau dengan kata lain, mereka bisa hidup di dua alam yakni di daerah air dan daratan Sebutnya ikan air tawar Ikan bila Ikan kabus Ikan lele Ikan tiri Ikan Apa itu ikan? Tidak tahu Nama ikan air tawar Ikan lele Mujair Ikan teri Ikan air tawar Ikan lele Mujair Nila Aduh Ikan mas koki Apa lagi Ikan mujair Ikan mujair Ikan lele Gabus Ikan lele Sama Ikan kece-kece Ikan cupan Ikan air tawar Ikan merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai, dan danau dengan salinitas air kurang dari 0,05% Sebanyak 41% dari jumlah spesies ikan diketahui hidup di air tawar Secara fisiologis, ikan air tawar tentu cukup berbeda dengan jenis ikan air laut Nah, sekian ya dari apaya minggu ini Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton!